halo halo kawan-kawan selamat pagi oh sekarang saya buat video ini pukul 11 pagi pagi hari ini saya mau rasmi saya punya cobek saya beli dari Indonesia hari ini saya mau buat sambal oke sambal lada lada hijau oke bahan-bahan yang saya guna adalah tiga biji bawang putih yang dibakar yang tengah kulit dia dibakar juga tiga biji bawang merah dan ini belacan kalau kamu nampak ada dua bentuk belacan yang saya pakai satu belacan lah saya rasa mungkin dari papar yang satu belacan dari miri dan cili padi sekejap lagi saya akan tambah apa itu garam dan juga perasa oke so saya pun tidak pendek guna nih saya tengok saja macam mana kita tengoklah macam mana cara dia rupanya masih gelek dia bila saya apakan perasan kenapa ramai orang suka pakai ini terutama di Indonesia sebab dia rasa senang bagi saya senang lah sebab apa kalau kita pakai yang lusung biasa itu kita mau apa kan tumbuk begini tumbuk begini kan dia macam nah memecek begitu contoh adalah tapi kalau ada ini kita kasih gini saja lah kita kasih kasih gilek dia saja susah juga kalau tidak diiris nih wah begitu saya pun baru belajarlah pakai lama-lama kalau sudah champion nah sudah ada masalah dan kalau kita pakai cobek ini kita apa itu boleh saya letak sambal sini terus tidak payah lagi kita letak di piring macam lagi sedap loh saya rasa lah sekali saja nah hancur sebab saya pun pakai lesung juga yang biasa dan kalau tumbuk lada ini memang kalau ada air lagi itu dia akan melancur ataupun memercik tapi ini kita perlu tenaga sikit lah untuk picit ya kalau yang begini saya rasa pendapat saya lah pakai yang ini sambal gelek ini ataupun pakai cobek ini dia punya bahan-bahan itu tidak berapa hancur lah dia jadi kita makan pun macam ada tekster dia begitulah kita rasa saya lihat ini saya lihat ini saya lihat itu dia akan ada lagi tekster dia bahan-bahan dia itulah mungkin si pianik kecil ada lagi yang besar kalau sudah kita pakai hari-hari mungkin kita akan menjadi pandai lagi macam ok ok kita letak garam sedikit sedikit berasa terus itu ini gula gula ini gula nipah saya makan sedikit saya letak gula jarang dalam sambal ini gula kawan saya bawa dari Kelantan gula kira gula apa enggak tahu saya pun tidak tahu oke selamat menikmati kita tambah sikit tomato cherry sedap gula cuman dia pedas letak lagi tomato cherry top melantun air ada cecair banyak tomato cherry ini eh kenapa nih alatnya gara-gara ini belacang kali dia datang nih hey cuma dipedas sikit kawan-kawan saya ingat tidak pedas itu lada jauh rupanya pedas selalunya selalunya kan kalau terutama orang kita lah kan adalah kebanyakan kan kita letak sambal kita meletak limau kan tapi ada juga orang tidak letak limau semua letak tidak letak tidak saya pikir dulu oke hampir siap sudah sekarang kita rasa ya apakah rasa sambal kita manis pedas cukup rasa sedap nanti saya mau goreng nanti saya mau goreng ikan saya sudah ada sup sup ala Vietnam saya sup daging perfect untuk lunch oke lah kawan-kawan saya sudah share ini sambal pertama saya menggunakan sambal sobek kalau kamu berminat kamu pilih tengok dipenuh sofi saja untuk sharing tidak dah kita susun begini kita boleh letak ayam sini kita penyet penyet lagi ayam kita ataupun ikan kita oke kawan-kawan thank you for watching don't forget to subscribe god bless you all selamat selamat menikmati